Intro Halo Cupers selamat sore ketemu lagi sama Kevin Pastinya cuma di Cuop Cuop program infotainment terupdate Yang hadir cuma di MOP channel Nah Cupers gimana kabarnya? Semoga weekendnya seru Semoga weekendnya semuanya baik-baik aja ya Nah yang puasa gimana nih? Kalau udah batal gak apa-apa Jangan sampai batal lagi besok-besok ya Cupers ya Oke kalau udah ketemu sama Kevin Pastinya Kevin bakal siapin berita terupdate Seputar selebritis tanah air Nah kira-kira hari ini ada berita dari siapa? Kita lihat ya Cupers Ini dia Artis dan penyanyi senior Paramita Rusadi Sabtu kemarin menggelar Hitanan puter tunggalnya Adrian Tegar Maharaja Bago Bagaimana keseruan acara Hitanan Dan sekaligus perayaan ulang tahun Adrian Dan bagaimana cara Paramita Rusadi Memujuk agar anaknya mau untuk di Hitan Sampai jumpa di Hitanan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Hari ini hari kebahagiaan, Adrian milah. Tapi kemarin juga, Alhamdulillah, Adrian sudah mau di hitam. Jadi, sekalian syukuran aja sebenarnya ini. Tapi, Alhamdulillah, banyak sekali yang datang. Dan banyak sekali yang support acaranya. Dan acaranya, Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Padahal, Adrian seneng ya. Dia tadi dipaksa gak mau si singan. Sebenarnya. Maunya main, katanya, ini kok disuruh-uruh di sini. Gimana rasanya naik si singan tadi? Gimana tadi? Lumayan pegal. Lumayan pegal. Pas digeser-geser, udah jatuh. Tapi aku miringin lagi. Alhamdulillah, makasih ya. Semuanya udah hadir. Peristail Kingdom. Tapi di Ramadan. Sehat. Seneng lah. Seneng. Banyak teman-teman. Adrian sendiri yang pilih kostumnya mau gini. Seminggu. Makanya ini gak bisa undang semuanya. Nanti insya Allah ada rezeki. Ya, semuanya bisa undang. Karena kalau undang semuanya bisa 2.500. Kayak perkawinan. Dirayu-rayu. Dirayu-rayu. Iya, dirayu-rayu. Tadinya dia takut. Tapi akhirnya mau. Begitu mau, pas mau ulang tahun yang ke-12. Jadi saya pikir, yaudah waktunya aja udah pas kan. Jadi sekalian. Tadinya mau hitannya habis lebaran. Mau dirayahinnya gitu. Syukurannya lah habis lebaran. Karena kan gak enaknya bulan puasa gitu. Tapi yaudah lah momentumnya. Matas. Gimana masanya di surat? Perih. Tium lilinnya. Tium lilinnya. Tium lilinnya. Tium lilinnya. Tium lilinnya. Tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga Sekarang juga, sekarang juga Oke Cupers itu dia tadi berita pertama dari Kevin Nah Cupers biasanya kalau pertengahan bulan Ramadan gini Mau-mau udah mulai rame Mungkin ada yang suka belanja, ada yang beli oleh-oleh Atau yang paling sering kita buka puasa bersama Bareng teman-teman SMA, teman-teman SMP, atau teman kantor Pokoknya sama siapa aja Asal jangan sama mantan nih Cupers ya Oke, nah Kevin punya berita terupdate lagi Pastinya untuk Cupers di rumah Kira-kira berita dari siapa? Kita lihat yuk, check it out Artis cantik Haruka Nakagawa sempat menangis Saat kena iseng di suatu program acara televisi Haruka sendiri menyadari bahwa itu hanya prank dan dia tidak masalah dengan itu semua Walaupun begitu, dia berterima kasih terhadap netizen yang perhatian dengan dirinya Itu sih namanya acara TV ya Aku sih sebenarnya gak masalah Mungkin aku juga panik aja Kayak kaget aja Jadi nangis Cuma kalau namanya acara TV Kayak namanya prank ya Jadi mungkin ya gitu aja gitu Maksudnya kalau di dalam hati aku sih gak masalah Cuma banyaknya Mungkin banyaknya perhatian sama aku Jadi mereka juga kayak takutnya Kenapa-napa Dijahatin sama TV gak Dijahatin sama artis lain gak gitu Tapi aku dapet dari situ juga kayak seneng juga gitu Wah ternyata banyaknya yang perhatian sama aku gitu Banyaknya yang ingatin aku Dan banyaknya semangatnya aku Jadi aku juga dapetnya kayak seneng banget gitu loh Kayak fans-fansnya juga kayak banti aku Haruka kalau gak suka jangan masuk ke TV Haruka kalau gak mau bilang Kayak gitu Tapi sebenarnya aku sih gak masalah Jadi artis yang di TV itu juga baik-baik semua Dan iya habis prank juga Prank juga kayak banyaknya yang kayak minta maaf Eh jangan nangis Kayak misalnya kayak Kak Lavi Om Ruben Kamerani gitu kayak Mereka bertiga kan kemarin di pranknya Tapi mereka tuh kayak Aduh nangis kesalahan Aduh jangan nangis Kayak gitu Jadi sebenarnya sih gak masalah Menangis karena kena prank Dan sempat dikaitkan dengan kabar meninggalnya sang kakak di Jepang Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakak Haruka? Paling yang tanggal 4 Mei ya Sakit kakak Meninggalin sih mendadak Dan kedadak-dokter sih sakit jantung Jadi jantungnya udah gak bisa bergelap Jadi udah bagi gitu loh kayak Terus udah usahain sih dokternya udah usahain Cuman pagi dimasuk rumah sakit Jam 2.55 meninggal Itu di Jepang Iya Kamu sempat kesana? Aku gak sempat kesana Jadi aku kayak gak enak banget gitu loh Jadi aku sempat mikir juga Coba aku tinggal di Jepang Aku pasti bisa temen kakak gitu Tapi aku tuh tinggal di Indonesia Jadi gak bisa langsung kesana gitu loh Jadi Jadi kadang aku juga mikir sih Aku tinggal sendiri disini Jadi kayak Kalo keluarginya ada masalah disana Aku kan gak bisa langsung kesana gitu Cuman kan Kalo aku sekarang berhenti nih Gara-gara kakak meninggal Aku balik ke Jepang Nanti mungkin Kalo Merasa aku ya kayak salah gitu juga gitu Maksudnya kakaknya gak minta kayak gitu gitu Kakaknya selama ini Kayak semangatnya aku terus Disana gitu Maksudnya di Indonesia kayak Gimana sereng gak? Kalo ada apa Pulang ke Jepang Kayak gitu Jadi Pasti semangatnya aku gitu Jadi Kalo aku sekarang pulang ke Jepang Gara-gara kakaknya meninggal Pasti Keluarga sama kakaknya juga gak ngomong Ya Cupers Pastinya berita hari ini Semuanya seru-seru Tapi gak kerasa kita udah sampai Di segmen terakhir Tapi Kevin masih punya Satu berita lagi Untuk Cupers di rumah Nah sebelumnya Kevin mau ingetin Jangan lupa follow instagramnya Cuap-cuap Pastinya di At Cuap-cuap Underskos MOP Jangan lupa like Share Subscribe Youtube channel MOP juga ya Pastinya nonton terus Kevin Kita ketemu lagi Di Cuap-cuap episode berikutnya Selamat berbuka puas Untuk semuanya See you next time Penyanyi cantik asal kota Malang Jadi memang Kita memang untuk stay di Jakarta Tidak ada persiapan ya Mental aja dan terasa syukur Pastinya ya Karena kan kita semuanya Dalam berkuasa ini Justru semuanya lebih fokus kan Ya kan Jara kita juga semua dalam keadaan baik Jakarta juga kondusif Semuanya bisa berjalan sebaik-baiknya Dan apa Penetapan yang menang Ya Insya Allah bisa menjalankan Tugas sebaik-baiknya Yang kalian bisa lebih wise Lebih bijaksana lagi Untuk menerima kekalahan itu aja ya Sebetulnya Poinnya kan Ya Tentunya saya percaya Semua masyarakat Indonesia Gak kepingin kok Ada kegaduhan dan lain-lain Jadi yang pasti Para elit kita juga udah menyalankan Untuk tidak bikin kegaduhan ya Bisa sih ya Yang aman-aman aja Ini positif ya Minta peti yang bangku di Insya Allah Tapi sudah ada tanggal Tanggalnya sudah dituntui Tanggal 22 Dan itu sudah dipersiapkan Minta peti sebagai Peoplepower itu akan turun Kita kali 22 itu Enggak Kita positif aja Kalau kita berusaha Untuk menjadi orang positif Selalu menyebarkan Apa Kebaikan Dan melakukan segala sesuatunya Sesuai arahan Dan juga Apa ya Menjadi orang yang bijaksana Karena kalau kita Mau peoplepower Kita mundur lagi nih 10-20 tahun lagi Sayang kan Kalau harus kita rusak Jadi mendingan Semuanya baik-baik saja Insya Allah ya Karena memang gak ada Gak ada alasan setengah-setengah Ketika saya 7 bulan yang lalu Mendaftarkan diri Pastinya juga sudah Penuh pemikiran Dan tanggung jawab Jadi mudah-mudahan Bisa bertanggung jawab Dengan suara yang Sudah dikumpulkan Rasanya Gak percaya ya Karena beda Ini kan Election ya Maksudnya Kita dipilih Beda dengan Pemilihan Nyanyi Beda gitu ya Ketika saya Mendapatkan percayaan kembali Oleh konstituen saya Di Malang Raya Itu luar biasa Bagaimana nih Pembagiannya nih Pembagian waktunya Mungkin gimana Libur lah Masa orang kerjanya Jadi weekend libur Kan karena gini Ada skala penoditas itu pasti Terus ada orang-orang yang juga Ada di dalam Proses saya berkarir Bernyanyi Gak mungkin begitu saja Saya tinggalkan Bang Rau Bang Rau Responnya Bang Rau Support dari Bang Rau Setelah tahu mili terkirir Oh kalau suami saya itu Pemrakarsa Dan guru politik saya Dia juga memiliki ide-ide yang brilian Dia selalu mengingatkan saya Untuk selalu Kerja dengan Semangat dan keseimbangan Dan tepat waktu Pelaksanaannya yang tepat juga Dekat terus bersama rakyat Itu semuanya Dalam Ide brilian dari Rangun Bye 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 Bye